Kita polisi ini kan modalnya cuma tiga, kuat lari, nembak etitis, kemampuan beladirnya oke. Kita mengharumkan nama Polri ini, khususnya Pola Jatim, kita di karate juga punya peluang, di judo juga punya peluang. Ilmu beladir ini penting sekali bagi Polri ya? Penting sekali. Kita sebagai anggota Polri, mutlak harus menguasai beladir di Polri. Kita olahraga di depan, udah sebelumnya ya harus kita selipin teknik dasar satu kali dua kali setelah itu. Baru kita senang. Kan semua dapat, bila diri dapat, kemudian senang aerobiknya juga mungkin dapat. Kejuaraan kejurta ini dilaksanakan kapan dan di mana? Pertandingan kejuaraan Forkija Tim ini di Magetan. Tanggal 8, 9, 10 sampai 11. Dan untuk timnya ini siapa aja yang turunnya? Kebetulan untuk event kali ini kita akan menurunkan empat tim ya. Tiga tim komite, satu tim itu lima personil, kemudian satu tim kata yang isinya tiga personil. Di Polri Jatim ini kita akan mulai membentuk asosiasi. Asosiasi beladiri Bayangkara Polri Jatim. Di dalam itu ada isinya begini mas? Ada isinya karate, kemudian judo, kemudian silat, kemudian taekwondo. Dan nanti akan memperkuat tim bila diri Polri Jatim. Misal begini mas, sekarang kan ada karate nih yang ada pertandingannya. Yang ada eventnya, karate yang naik. Nanti kita ada silat, taekwondo, atau lajudo. Mereka yang naik. Mereka yang naik. Sesuai ininya ya? Ya, kita tinggal kontak mereka, kita tinggal kontak pengurusnya. Eh besok ada ini nih, ada pertandingan silat. Kejuaraan Kapolri Cup. Silahkan bersiapkan atletnya, ikut. Nah gitu. Nanti kan indukan nanti membawa nama silat Polri Jatim. Taekwondo Polri Jatim. Nah, seperti itu nanti. Sub indo by broth3rmax